Terima kasih Asalkan suka, tiada orang yang melarang Hati senang, walaupun tak punya uang Hati senang, walaupun tak punya uang Apa susahnya hidupku jangan Setiap hari Hanya bernyanyi Tak pernah hatinya bersedih Sudah datang nih kak pesanan kita kak Halo orderan kita tadi udah ya Mas ya Oke bisa langsung kita taruh mungkin di depan nih Nah pemirsa ini senang banget ya Awal pembukaan kita nih kita Langsung order makanan nih Aku ternyata juga order makanan Di salah satu aplikasi ya Ini ternyata dia usus UMKM Bangka Belitung Nah jadi buat yang kira-kira mager gitu kan Enaknya kita order nih kayak aku nih Di bandara langsung aja kita chat Ini ada aplikasi Whatsapp ya Langsung pembayarannya juga via saldo yang ada di sini Udah ya mas pembayarannya? Makasih banyak ya Oke Wow Ini aku gak sendiri di studio 21 kali ini Kita sudah kedatangan kak Tommy ya Kak Tommy seneng banget nih Ini salah satu pengusaha muda ya Mungkin bisa dibilang di Bangka Belitung Ini sesuai kak dengan tema kita hari ini Selain tentang makanan juga Kita tuh mau bahas tentang Gimana sih anak-anak muda sekarang ini bisa menumbuhkan minat usaha mereka gitu ya Kak Tommy kalau bisa diceritain Ini mulai usaha dari usia berapa kak? Oke selamat siang Sebelumnya kak Siska Jadi perkenalkan nama saya Tommy Saya mulai usaha itu di usia sekitar 25 tahun Oke 25 tahun? Kurang lebih 25 tahun Mulainya awalnya usaha apa? Nah pertama usaha pertama saya itu dari hasil Dulu kerjanya di Surabaya Di pabrik roti Kemudian di tahun 2018 Hasil tabungan saya sedikit demi sedikit Saya mulai menyisikan Usaha pertama saya itu Barbershop pertama ya Oke potong rambut ya? Iya betul Khusus laki-laki ya? Khusus laki-laki Oke itu sebelumnya emang awalnya kita Seneng potong rambut kakak bisa potong rambut sendiri? Atau emang seneng ke barbershop? Atau apa? Awal mula memilih kok barbershop aja gitu? Iya awal mulanya pada saat itu saya lagi jalan ke Batam Di situ saya melihat di tahun 2017 Itu sudah banyak premium barbershop di Batam tersebut Nah ini yang belum ada saya lihat di Bangka Belitung Nah kemudian saat itu saya masih kerja di Surabaya Saya mulai kepikiran untuk mengambil franchise barbershop tersebut yang ada di Batam Itu awal mulanya kan? Oke jadi memang memulainya berarti dengan franchise dari Batam itu terus dimasukkan ke Pangkal Pinang? Betul jadi awalnya franchise karena memang kita kan belum ada pengalaman Belum ada pengalaman Betul jadi ya itu saya analisa itu merupakan langkah yang tepat ya Karena kalau kita mau buat sendiri kita belum ada basic, belum ada pengalaman Dan meskipun saya sendiri termasuk sering potong di barbershop di situ Oke berarti sudah jalan berapa tahun tuh kak bisnis barbershop yang premium itu di Bangka ya? Di Pangkal Pinang ya? Ya kita mulai tuh di 2019 2019 berarti sudah kurang lebih 4 tahun Oke di 4 tahun 4 tahun Oke tapi gak cuma itu aja nih aku dapat bocoran juga Katanya Kak Tom ini juga concern juga di dunia teknologi ya Di teknologi salah satunya ada satu aplikasi Seperti yang kita pesan ini tadi makanan ya melalui aplikasi itu Itu awalnya idenya Kak Tom itu emang suka dunia teknologi menciptakan aplikasi itu sendiri atau seperti apa Kak? Ya kebetulan untuk aplikasi sendiri saya belum ada basic di aplikasi Oke Jadi memang berawal dari kita pas saat pandemi Di saat itu kan memang UMKM-UMKM warung-warung seperti ini sangat-sangat terdampak Kemudian saya sama teman-teman ada panel saya yang ada di Mento Dia udah mulai saat umur 19 tahun Kita mulai duduk bareng Kemudian memutuskan yuk kita mau kembangkan aplikasi ini untuk membantu para warung-warung yang saat itu gak bisa jualan dari Outlight Karena memang Covid kan ya kurang lebih awalnya itu Oke jadi beberapa emang pada saat Covid kemarin kita tidak memungkiri ya Banyak banget usaha-usaha yang gulung tikar gitu ya Tutup dan ini malah menjadi peluang gitu ya Bagi Kak Tommy sendiri untuk menciptakan Pengen bikin kayak aplikasi buat antar kuriran makanan gitu ya Dan akhirnya berjalan sampai sekarang Seperti itu Ya jadi memang justru kami bukan melihat dari peluangnya ya Tapi memang dari kebutuhan masyarakat itu sendiri Karena memang ini gerakan dari hati ya Karena memang startup ini, aplikasi ini Kita memang bukan yang kayak sudah bisnis yang memang sudah ada modal Sudah memang berjalan Tapi memang saat itu kami melihat ini UMKM kita harus bantu disitu Jadi memang dari tujuannya apa dulu disitu Nah itu awalnya Oke berarti UMKMnya yang diajak ini murni semuanya UMKM Bangka Belitung ya Yang tergabung di dalam situ Betul, kita memang kebanyakan UMKM Bangka Belitung hampir 80% disitu Mungkin sebagian adalah yang brand-brand nasional Yang masuk jadi mitrawalan disitu Oke Ini mungkin salah satu jenis makanannya Kak ya Ini semuanya murni nih UMKM Bangka Belitung ya Ini ada apa aja nih Kak Ada bisa kita buka mungkin ya pesanan kita ini Aku tadi udah order beberapa makanan nih Pas banget ya lagi sore-sore gini kan Ambil cuaca-cuaca hujan ya Mungkin udah ada ini Boleh deh nih Mau gak nih Makan nih Ini ada apa ya roti ya ini ya Iya itu ada roti bread lokal Bread city Bread city boleh deh Nih mau dong Pagi-pagi-pagi-pagi-pagi-pagi guys Ini ada beberapa rasa juga ya rotinya ya Iya betul Oke ada abon dan lain Aduh ini borong yang ngana ya Ngana gimana sih Oke selain ini juga mungkin Banyak juga berarti UMKM UMKM di Bangka Belitung Ini seperti kopinya juga ada disini Terus ini ada makanan apa nih Kak Kue sus ya Iya kue sus itu punya UMKM kokoro namanya Oke Kue sus Emang itu kalau misalnya Bangka Belitung ini Orangnya hobi ngemil ya kayaknya ya Iya Jadi makanan-makanan yang Kayak gurih-guri manis-manis Itu banyak banget peminatnya ya Terutama di bagian sektor roti gini ya Kak Tommy Kalau kamu ngeliatnya cenderung gimana Betul Justru memang banyak banget mitra-mitra Wallan Yang membuat kue kayak gini Kurang lebih disini ada kue dari Monmon Kekri Kemudian ada Kokoro Kemudian ada dari Biciti Yang memang itu mereka terbantu dengan adanya Wallan Oke jadi memang banyak yang menggunakan Pemesanan via WhatsApp gitu ya Jadi gak usah harus ke tempatnya Gak usah harus keluar gitu kan Tapi kalau misalnya UMKM ini Berarti mereka seneng banget dong ya Dengan adanya ini Respon mereka awalnya seperti apa? Ya awalnya kami pas awal COVID itu Buka di awalnya di Mentol Itu langsung ada sekitar 500 downloader Kemudian ada 50 UMKM yang langsung join Karena memang mereka di Mentol kan tidak ada Sejenis aplikasi-aplikasi online ya Dan mereka memang sangat terbantu di awal-awal pandemi Ketika adanya Wallan Oke kalau kamu sendiri ngeliat UMKM Bangga Belitung ini Sebenarnya seperti apa sih kak perkembangannya Khususnya untuk di sektor industri makanan kayak gini ya Ya kalau untuk UMKM makanan sendiri Ini saya lihat mereka saling support ya Saling support mereka juga mulai mempelajari dari sisi sosial medianya Dari sisi brandingnya dan dari sisi kita lihat packagingnya juga sudah lumayan oke Bahkan mereka udah belajar cara mendistribusikan produknya disitu Oke jadi emang ini pemirsa ini semuanya makanan favoritnya aku ya Jadi buat seri-seri gini pas banget Bahkan disini ada coffee juga ya Boleh deh kita sambil ngopi-ngopi sambil ngobrol juga nih kak Jadi kalau misalnya pemirsa semua nih ya Pengen ikut terus serta memajukan gitu ya UMKM Bangga Belitung Kenapa gak memang kita nih bangga gitu dengan produk-produk lokal gitu ya Karena emang Bangga Belitung ini untuk makanan jembilan gini Ini sebenarnya sekarang udah banyak juga ya kak di sosial media ya Bahkan ada yang bener-bener gak ada tokonya Tapi dia emang repeat dari sosial media aja gitu Kalau kak Tommy melihat peran sosial media di UMKM di Bangga Belitung Udah dimaksimalin belum sih sama orang Bangga? Saya lihat memang belum maksimal disitu Tapi memang banyak teman-teman UMKM yang udah melek digital disitu Justru mereka-mereka inilah yang istilahnya kalau kita bisa bilang pandemic winner Jadi mereka nih omsetnya kita kan punya data ya Kita punya data, jadi memang mitra-mitra UMKM yang melek digital, melek sosmed ini Yang memang penjualan dan transaksi itu di walan tuh luar biasa meningkat pesat ya disitu Nah saya harapkan memang teman-teman UMKM wajib ya untuk minimal ada di sosial media Kurang lebih gitu Oke ya karena memang sosial media ini berkembang banget Nanti kita akan ngobrol lanjut ya seperti apa Jadi jangan kemana-mana pemirsa atau bersama kami di Studio 21 Terima kasihti Jadi tidak ya Terima kasih. 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 Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin kopi sebenarnya kopi itu sehat. Jadi yang bikin enggaknya kadang ada beberapa part seperti gula yang terlalu lebih seperti itu. Oke berarti kalau ada yang bilang kalau kopi itu bikin sakit mah atau kalau Numan tadi cerita kalau minum kopi itu jantung berdebar-debar itu gimana tuh Kak Rifki? Nah di dalam kopi sebenarnya kan memang ada kandungan kafein ya. Jadi di kandungan kafein itu untuk beberapa kopi memang ada yang tinggi cuma ada juga yang rendah. Salah satunya untuk yang tinggi itu kopi-kopi robusta dia memiliki kandungan kafein yang lumayan tinggi. Sedangkan Arabica dia hanya sepertiga dari kandungan kafein yang ada di kopi robusta. Oke kalau ini jenis kopi apa yang kita buat sekarang? Ini Arabica. Arabica. Jokes kita tuh kadang kalau misalnya nyeduhin kopi Arabica kopi dari Arab. Oh gitu. Arab maklum tapi kayaknya yang ini ya. Kalau robusta tuh direpus. Oke itu ini yang teman-teman komitas kopi deh kayaknya ya. Iya bener-bener. Oke jadi emang dia nggak langsung seduh langsung jadi gitu ya Rifqi ya. Dia harus beberapa tahapan diseduh lagi sampai dia jadi seperti ini. Betul. Jadi kopi ini sama kayak bikin emi lah ya. Jadi kita harus ada prosesnya dulu. Oke tunggu sampai mateng bener gitu ya. Iya. Oke wah ini udah disiapin bener nih gelas-gelas kopinya. Kamu awalnya suka ngopi ya Rifqi ya? Sebenernya aku sendiri dulunya nggak ngopi. Loh. Terus? Pas mulai bikin usaha kopi emang nggak suka kopi. Atau ngeliat pasar aja kayaknya banyak tukang kopi deh. Tukang ngopi-ngopi aku buka deh gitu. Sebenernya dulu tuh awalnya memang nggak ngopi. Karena memang kurang lebih hampir sama kayak Bang Numban punya. Sakit perut. Oke tapi ternyata? Ternyata ada temen yang kebetulan waktu itu KKN di pegunungan kopi. Bukan di desa Kenari ya? Oke terus? Udah lagi ya. Akhirnya ngasih sampel biji beets kopi. Dimana beets kopi itu memang jenisnya Arabica. Pandungan kavennya rendah. Nah terus disuruh coba seduhin sehari sekali aja. Kalau misal memang nggak sakit perut. Coba dua kali dalam sehari gitu. Kayak obat jadinya. Jadi awalnya sekarang udah terbiasa. Malah pengen kopi terus? Kurang lebih hampir konsumsi tiap hari. Wow. Tapi nggak bahaya ya kopinya dikonsumsi tiap hari? Enggak. Kadang yang bikin bahaya tuh memang ya semua yang berlebih sih. Jadi apapun yang berlebih silahkan. Terima kasih. Kenapa Rian? Udah ngeliat-ngeliat ya. Oke Rian kita kasih deh satu deh. Aduh. Si Rian ini. Dia udah dari tadi udah jemul kopi. Tapi emang diantara bertiga ini kayaknya Rian deh yang tukang kopi. Silahkan Rian. Coba deh kamu komen. Kamu kan sebagai penikmat kopi. Ini aku komen cara amatir aku ya. Kita coba dulu ya. Ini kopi apa tadi? Kopi Nusa Tenggara? Nusa Tenggara. Oke ini tanpa kopi Arabica tanpa gula ya. Asem pahit ya. Nah kalau kamu apa? Komen kamu. Rian coba dinikmati dulu Rian ya. Rian ini salah satu penikmat kopi Bapak Mirsa. Kalau aku deh ya. Kopi-kopi yang tipis-tipis lah ya. Coba Rian. Coba ya. Coba. Bisa? Wah tambah balik deh. Cuci ya. Pinter besok ya biar gak ngantuk. Gimana Yan? Asami. Mantap, mantap, mantap. Mantap ya. Tapi kalau misalnya kamu sendiri ngeliat. Apa sih? Kopi ini ternyata banyak manfaat kesehatannya juga ya. Buat tubuh. Bisa kamu ceritain gak Riefky pengalaman kamu? Nah untuk manfaat tubuh sendiri sebenarnya gini. Konsumsi kopi paling baik itu memang di pagi hari. Karena ada beberapa kandungan di kopi yang memang ngebikin semangat untuk pagi hari untuk beraktifitas. Salah satunya kandungan kafein. Ketika kita konsumsi kopi kayak ngerasa udah bersemangat aja gitu. Nah itu. Oke. Terus salah satunya juga kanker untuk mengatasi. Eh bukan untuk menengah sih. Untuk mencegah terjadinya kanker juga kurang lebih seperti itu. Oke. Tapi kalau di Bangka Belitung ini usaha kopi yang udah kamu buat ini udah berjalan berapa tahun. Terus berjalannya itu usaha ini seperti apa di Bangka Belitung? Untuk kopi sendiri perjalanannya sampai saat ini masih jalan 3,7 tahun. Ya hampir 4 tahun ya. Oh lumayan loh untuk misal kopi. Lumayan lumayan lumayan. Terus untuk perkembangannya di Bangka Belitung sendiri karena memang awalnya di Bangka Belitung emang orang-orang itu pada kopi semua ya. Jadi awal pagi hari gitu udah banyak kedai-kedai kopi tradisional pun yang sudah buka dan memang udah pada rame disitu. Ya mungkin karena memang dari dulu di Bangka Belitung sendiri orang-orang yang ada disini suka kopi semua gitu. Jadi perkembangan kopi disini pun terbilang cukup cepat cuma untuk yang ranahnya masih manual bro atau hasil seduhannya itu tanpa gula yang seperti ini. Itu ada cuma sebagian aja. Tapi saya lihat untuk beberapa tahun terakhir ini orang juga mulai notif dan kayak ada regenerasi gitu. Kayaknya pengen tahu banget gitu tentang kopi-kopi yang sekarang lagi berkembang. Oke emang sekarang kopi ini mungkin udah jadi lifestyle kali ya kalau aku bilang. Kadang ada yang ya nggak terlalu ngopi lah cuman kafenya bagus, lucu untuk secara mobile. Boleh lah kita ala-ala ya di Instagram cheese gitu kan. Oke tapi balik lagi ini berarti kamu tercukup ini juga dong bisa mempertahankan ya usaha kamu. Empat tahun berarti tiga tahun terakhir ini kita pandemi ya. Berarti kemarin cukup struggle juga mungkin ya di pandemi. Lumayan struggle juga buat kami pada waktu itu karena memang ya kami tidak mengklaim untuk kami aja yang struggle. Maksudnya beberapa UMKM juga lumayan struggle. Cuma kami antisipasi pada masa pandemi itu karena memang posisinya kita nggak bisa ngelawan virusnya sendiri. Maksudnya memang yang terdampak pun bukan cuma kami aja yang lain pun terdampak. Akhirnya kami memilih untuk berinovasi. Oke inovasi kayak gimana tuh kalau kemarin? Jadi salah satunya kami ingin mengedukasi tentang kandungan yang ada di kopinya itu sendiri pada saat pandemi. Jadi ada beberapa kandungan di kopi yang membuat daya tahan tubuh itu menjadi lebih kuat lagi. Oke. Terus yang kedua karena di sini juga udah menjadi lifestyle. Ibaratnya kopi udah kayak udah jadi keseharian teman-teman yang kayak gitu. Akhirnya kita mencoba untuk berinovasi gimana caranya teman-teman bisa masih menikmati kopi tapi dengan kemasan di rumah aja. Karena ya selain saving buat diri kita, kita juga saving buat orang lain gitu. Oke menarik. Nanti kita ngobrol lagi di segmen ketiga. Kita undang bilang sama kita yang pertama tadi pengusaha muda yang satunya lagi. Mereka nih orang-orang bangka yang penuh kreativitas. Pokoknya anak-anak muda yang pintar cari cuan kayak tempat kita hari ini. Jadi jangan kemana-mana tetap bersama kami di Studio 21. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Beri hamba uang Beri hamba uang Beri hamba uang Uang atau cuan ya kalau zaman sekarang. Ini kurang apa lagi nih cowok-cowok di tengah ini ya. Cuan ada, usaha ada. Pendampingnya gimana? Lagi diusahakan kayaknya Berat Itu out frame aja ya kita bahasnya Oke masih di studio 21 Kita udah kedatangan anak-anak muda Anak-anak muda orang bangga belitung Yang minter banget cari-cari cuan nih Tadi ada yang usahanya di barbershop Ini ada yang diusahanya di kopi Kita coba main games ya Oke Ini nama gamesnya adalah Game setuju atau tidak setuju Oke Ayo 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 Setuju atau enggak Ayo setuju atau enggak Nah itu yang gue tunggu Rian Si Rian ini ya Oke jadi pemirsa di games ini Seperti biasa kita punya beberapa Pernyataan atau statement ini Dari beberapa sumber ya Kalian kalau misalnya setuju dengan pernyataan ini Bisa yang ijo Ditunjukin yang setuju Jempol yang setuju Atau kalau tidak setuju Yang merah di belakangnya Oke Ini pertanyaan seputar usaha-usaha muda ya Oke Setuju enggak nih Banyak yang bilang kalau memulai usaha itu harus pakai modal yang besar Setuju atau tidak setuju? Jangan contek dong Tidak setuju Kenapa? Dari Tommy dulu Ya kalau tidak setujuinya karena memang bukan hanya modal besar ya Tapi kita bisa memanfaatkan relasi kita Bisa memanfaatkan istilahnya Apa yang kita punya Jadi enggak harus melulu tentang modal duit ya Kurang lebih itu sih Oke menarik Kalau Rifqi sendiri? Kalau saya sendiri beranggapan Ada tiga sih yang sebenarnya harus dimiliki Enggak harus dimiliki Bisa salah satunya Jadi kalau misalnya saya sendiri beranggapan Tiga ini Kalau misalnya modal, skill, sama relasi Jadi ketika dari tiga ini Kalian enggak punya skill Kalian tuh paling enggak punya dua ini Antara modal sama relasi Tapi sebaliknya ketika enggak punya relasi Kalian harus punya modal sama skill Untuk bisa dijual Tapi ketika kalian enggak punya modal Kalian harus punya skill sama punya relasi Untuk bisa ngejual diri kalian sendiri Oke catat ya Buat yang ingin mulai usaha Mungkin Sultan ingin usaha apa setelah ini Dicatat ya Oke Jadi emang itu saling keberkaitan ya Atau ada salah satunya lah gitu ya Oke Pernyataan yang kedua Setuju enggak sih Kalau setiap pengusaha itu Pasti pernah merasakan yang namanya rugi Setuju Wah jadi karena itu pernah rugi juga ya Sebelum memulai ini semua Asik Gimana ceritanya? Rifqi dulu Yang deket-deket ini Karena memang kita semua mengalamin ya Kayak covid Kita udah ngalamin itu dua tahun Itu pun Dibilang rugi Ya memang rugi Penjualan pun ada di sana Kita tuh sempat rugi Sekitar minus 70% Pada saat covid Jadi Kayak Karena memang terbatas ya Jadi pada saat Covid Pandemi gitu Kita dibatasin Dengan jumlah orang yang datang Dan jumlah jam kerja Pada saat itu Oke Kalau Kak Tommy Jadi sebelum saya kemarin memulai usaha Barbershop Sebenarnya saya udah mulai dari SMP Oke Jadi saya jualan sayur Saya ngambil sayur dari petani Disitu Kemudian saya jual lagi Tapi ya itu Saya enggak tahu isilahnya Berapa Harga jualnya Berapa harga ambilnya Sehingga apa Ya rugi dan gagal Masih banyak Kegagalan-kegagalan yang lainnya Tapi memang Kegalan-kegalan itu lah Yang membuat Saya pribadi Menjadi lebih kuat Gitu Oke Wah Itu dari SMP nih Baratik atau Ami udah mulai Usaha-usaha ini ya Iya Tadi katanya dari 25 loh Bohong ya Dari SMP Cowok suka gitu Cowok emang itu Yang gagalnya Kita pakai jilbab ya Rifi Kenapa buktinya Karena gak suka cowok ya Yang salah satunya gitu Suka bohong Kamu tapi ada ini ya Barista cewek ya di kamu ya Waktu itu Ada Mas sekarang masih Masih Oh unik tuh pemirsa Barista gak harus cowok Cewek juga menjadi daya tarik ya Buat jadi barista ya Betul-betul Oke 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 Tapi jangan cinlok ya Enggak Nah ini berkaitan nih Dengan pernyataan setelah ini nih Kalian setuju gak sih Kalau punya background keluarga pengusaha Eh sorry sorry bukan yang itu Kalau Sorry sorry ya Yang ini itu Oke Kalian setuju gak sih Kalau Gak usah deh Mulai usaha itu Bareng temen atau pacar Setuju atau tidak setuju Gak setuju Wah kan Makanya kataku jancin lok tadi kan Gimana Tommy Gak usah mulai bareng temen jadi Atau mulai bareng pacar Ada kan Sekarang lagi musim nih Aduh Buka usaha bareng sama pacar gitu kan Tapi kalau putus gimana gitu ya Coba Kalau Tommy gimana Pendapatnya Ya kalau saya sih sebenarnya Saya kebalik sebenarnya Saya setuju Wah kamu setuju 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 Jadi gak usah mulai usaha bareng mereka ya Enggak maksudnya Mulai usaha bisa bareng mereka Oh bisa Oke Berarti kamu tidak setuju benar tadi Iya Jadi Kenapa Karena memang Kadang kan Kita kan memulai usahakan Pasti Awalnya trust ya Percaya Harus ada saling percaya Nah itu Pastilah Istilahnya gak semua Temen atau mungkin Ya Saya dulu juga pernah Punya usaha Bareng mantan Asik Mantan Baru mantan disitu Ada plus minusnya Plus minusnya Plusnya mungkin Kita sudah Kemistrinya Sudah dapet Trustnya sudah dapet Disitu Tapi minusnya mungkin Masih main hati Masih main hati Aku kali ya Main hati Itu kurang lebih Oke Jadi emang Memulai itu Di awal enak Kemistrinya dapet Cuma kadang di pertengahan Ada sesuatu yang Buat tidak sejalan lagi Yaudah Tom ya Jangan dipaksakan Tom ya Kalau udah gak sejalan ya Oke Rifki gimana Rifki punya pengalaman Seperti Tommy mungkin Buka usaha Bareng temen atau pacar Kalau pacar sih belum Tapi kalau misal Untuk temen Pernah Masih berjalan sampai sekarang Atau malah Kandas di tengah jalan Seperti Tommy tadi Masih berjalan sampai sekarang Cuma Memilih jalannya masing-masing Oke Ngerti Jadi kita selesaikan Dengan cara profesional Yang Apa namanya B2B Bisnis to bisnis Untuk pertemanan tetap Jadi kita tetap jalan silaturahmi Tetap komunikasi Itu masih tetap Cuma untuk Karena memang Bisnis tuh gak bisa disandingin juga Dengan pacar Dengan temen Ya Harus profesional Wah Setuju saya ya Tapi tadi Tommy masih komunikasi gak nih Gak harus dibahas ya Oke Oke itu ya temen-temen ya Jadi gak apa-apa deh Mulai bareng temen Mungkin itu nanti Bisa jadi pengalaman ya Berjalan dengan seiring waktu ya Tapi banyak juga Kok usaha-usaha yang Berjalan Sukses-sukses aja gitu Dimulai dengan pacar Mungkin bisa sampai menikah Atau dengan temen Malah pertemannya semakin Lengket Kayak gitu kan Jadi itu Depends on ya Tergantung masing-masing Oke Selanjutnya Setuju gak sih Kalau pengusaha itu adalah orang yang bosen jadi pegawai Jadi pengen buka usaha sendiri Tidak setuju Setuju Oke Berarti Tommy Oh karena Tommy udah pernah kerja di Surabaya itu ya Betul Jadi memang Saya Ya 8 tahun ya Kerja sebagai karyawan Memang sengaja Karena Saya pengen Gimana sih Jadi karyawan Gimana sih Dari level terbawah Sampai kita Naik kelas Kemudian kita bisa Menghandle Ratusan orang Disitu Nah itu kan ada step by step Dan saya percaya Memang Kita harus mulai dari Yang terbawah Gitu Oke Kalau kamu tidak setuju Kenapa Betul Karena Saya sendiri Dan Temen saya juga Pernah ngalamin itu Jadi ketika Bosen juga Kadang ada beberapa momen Tiap kali kita Bosen dengan pekerjaan Yang gitu-gitu aja Monoton Oke Nah itu Biasanya Mencari kesibukan lain Nah sama halnya dengan Pegawai Itu adalah Orang yang Eh pengusaha adalah Orang yang bosen Menjadi pegawai Ternyata enggak juga Jadi ada beberapa teman Saya juga Yang kebetulan pegawai Jadi Ketika dia bosen Dia larinya Malah jadi pengusaha Terus kadang Mencari kesibukan lain Ada Dia juga sebagai musisi juga Oke 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 Jadi Hal itu Dia tarik hal positifnya Jadi Bukan menjadi hal yang Bakal Menyibukan dia Tapi Bakal merefresh dia Ketika dia Bosan jadi pegawai Ada Satu pekerjaan yang Bikin dia happy lagi Ada pekerjaan lain Yang bikin dia happy lagi Oke jadi bisa jadi kayak Side job juga ya Kalau bisa dibilang ya Oke Lanjut Statement berikutnya Setuju enggak kalian Dengan pernyataan ini Kalau punya background Keluarga pengusaha Sih kalau memulai usaha itu Pasti menjadi lebih gampang Setuju Atau tidak setuju Kalau punya background Keluarga pengusaha Memulai usaha itu Menjadi lebih gampang Setuju Atau tidak setuju 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 Oke jadi background keluarga kalian Pengusaha juga Enggak Enggak Pengalamannya gimana Kalau Rifqi sendiri Kalau gue sendiri Sebenarnya pengalamannya itu Jadi Lu kan Setuju tadi ya Iya setuju kamu Kalau background pengusaha itu Mulai usaha bisa jadi lebih cepat Dengan background keluarga orang tua Mungkin ada sepupu yang Buka usaha juga Kita ngikutin jejaknya Gitu Bener Kamu setuju jadi ya Jadi kenapa setuju Karena memang Start kita untuk mulai usaha Kan beda-beda ya Ada yang Punya modal Ada yang gak punya modal Cuma dari Sebanyak itu Pasti ada salah satu hal yang Dimiliki Makanya kenapa Aku bilang setuju Ya karena memang Tidak semua orang punya Relasi Tidak semua orang punya modal Tapi mereka bisa mencari itu Gitu Kalau Kak Tommy sendiri Iya Saya setuju Karena Yang pasti Ketika kita memulai usaha Kita kan butuh mentor Kita butuh Ya relasi Butuh networking Nah itu mungkin Pendapat saya itu akan sedikit Terbantu dengan adanya Keluarga dengan Awal untuk bisa mempunyai usaha Kecil-kecilan Yang tentunya Bisa Menambahlah penghasilan kita ya Kita kembali lagi setelah ini Di segmen terakhir Jadi jangan kemana-mana Pemirsa Tetap bersama kami Di studio 21 Terima kasih Mari berlari berlari Mari berlari beraih mimpi Menggapai langit yang tinggi Jalan di hari dengan berani Tegaskan suara hati Kuatkan diri dan janganlah kau ragu Takkan ada yang hentikan langkahmu Ya iya kita kan terus berlari Ya iya takkan berhenti di sini Ya iya marilah meraih mimpi Hingga nafas telah berhenti Terima kasih pemirsa Dan masih bersama kami di studio 21 Dari studio TVRI Yang berada di terminal kedatangan Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang Nah kita udah ngobrol dengan Dua anak muda Bangkal Belitung Yang mendalami usahanya masing-masing Tadi kita sempat main games juga Di segmen ketiga Gimana? Udah tertarik belum? Jadi pengusaha muda nih Atau kalau tadi bisa dimulai dengan Pinter bikin kue Bisa kita mulai dengan UMKM kecilan Mungkin ya Tommy ya Oke ini kita udah di segmen terakhir Mau tanya dong buat kalian berdua nih Apa aja sih suka duka selama menjadi pengusaha? Boleh? Kak Tommy dulu mungkin? Suka duka Iya Suka dukanya Kalau mungkin dari sukanya ini Kita yang pertama lebih banyak relasi disitu misalnya Contoh ketika kita ada kesulitan misalnya di jalan segala macam Atau dimana Dengan adanya kita banyak relasi tersebut Kita lebih terbantu disitu Kalau dukanya pasti ya Saat-saat ketika Contoh misalnya tadi Salah satu usaha saya Wallan Ketika usaha saya Penghasilannya turun disitu Yang karyawan-karyawan di bawah saya ini Dengan isinya driver-driver tadi Otomatis omsetnya mereka menurun Nah itu yang mungkin jadi sebuah tantangan buat saya Dimana saya harus Gimana nih apa nih kedepannya Kedepannya Kurang lebih itu Oke Kalau dari Rifki gimana? Suka dukanya apa? Kalau sukanya cuan ya Benar Itu cuan sukanya Kalau dukanya? Kalau misalnya sukanya sebenarnya kurang lebih Iya cuan yang pertama Tambahannya apa? Tambahannya tuh kayak misalnya kita punya beberapa waktu luang Yang bisa kita fleksibilin gitu Jadi ketika memang untuk Jadi ada beberapa momen ketika kita memang benar-benar sibuk Ngurusin kerjasama Ngurusin apa namanya Internalnya sendiri Ngebenerin segala sesuatunya Itu kan mungkin sibuk banget tuh Nah tapi ada juga momen dimana kita memang benar-benar free Untuk ngelakuin apa aja yang mungkin bisa Ngebuat kita refresh lagi otak Terus belum lagi kayak hal-hal yang bikin jenduh gitu-gitu Jadi kurang lebih hampir sama juga Yang ketiga Relasi Kadang kita kan ketemu beberapa banyak orang gitu Nah kita gak pernah tahu Mana yang bisa dijalin kerjasama Dan mana yang belum nih Kadang ada beberapa kali gitu Dapetin orang-orang yang mungkin baru kenal Terus tiba-tiba kerjasama di bidang Ini sih untuk apa namanya Untuk support pariwisata di bangka gitu Jadi salah satunya gitu Jadi itu untuk sukanya Untuk dukanya ya Rugi tadi Pertama rugi Uang terus ya Iya ya Jadi pertama memang ya rugi salah satunya Terus yang kedua memang ketika Momen crowded banyak pikiran gitu Jadi kayak wah udah rugi Gimana nih cara kita mengatasin itu Itu sih Itu yang menjadi pikiran Tapi terlepas dari suka dukanya tadi ya Ini udah menjadi passion kalian disini Mudah-mudahan bisa terus concern Terus dipelajarin gitu kan Tapi ada gak sih pesen kalian Buat anak-anak muda di luar sana Yang mungkin pengen banget mulai usaha Tapi bingung dari mana modalnya Atau bingung jenis usahanya apa Ada pesen gak buat mereka semua Untuk bisa memulai usaha itu apa sih Yang harus dilakukan gitu Tommy mungkin Iya Pesen buat anak muda memang Dari pengatman saya ya Yang pasti bukan modal Bukan skill disitu Tapi yang paling penting itu bagi saya itu Mental Mentality Bagaimana mental kita saat menghadapi masalah Saat kita Lagi jatuh Nah itu bagaimana kita Bangkit kembali Nah ini Sangat-sangat dibutuhkan Untuk teman-teman muda Yang mungkin Sekarang ada istilahnya Generasi strawberry Disitu Nah Ini sangat-sangat penting sih Bagi saya Untuk kita memulai usaha Karena Namanya memulai usaha Kan pasti ada Untung rugi Pasti ada risiko Yang harus ditanggung Nah itu harus kuat untuk Mentalnya Oke dari Rifqi sendiri Pesannya apa? Kalau menurut saya sih Jadi Pengusaha itu bukan sebuah job Kayak pekerjaan gitu ya Jadi kayak misal Yang saya tangkap Pengusaha itu tentang Mindset Jadi Gimana caranya kita memecahkan suatu masalah Gimana caranya kita Mengendalikan masalah Jadi tiap usaha Tiap Apa namanya Tiap pengusaha pun Punya masalahnya masing-masing Nah Tiap pengusaha ini sendiri Pasti punya Mindsetnya sendiri-sendiri Nah Yang mampu dan bertahan Pengusaha yang seperti apa ya Ya itu tadi Dengan Mindset yang Baik Mereka tuh Tidak bakal mikir Wah ini rugi nih Gimana caranya Untung lagi Tapi gimana caranya Bisa bertahan Bisa inovasi Makanya Pengusaha itu bukan cuma sekedar Side job aja Atau job Memang benar-benar Full job gitu Tapi tentang mindset Oke Terima kasih banyak Tommy dan Rifki Sudah berbagi bersama kita disini Di Studio 21 Mudah-mudahan ini bisa membuka Insight kita semua Tentang dunia usaha Yang lebih luas lagi Tentang Anak-anak muda di luar sana Anak-anak khususnya dari Bangka Belitung Untuk bisa lebih Berani Mengembangkan mindset Membangun relasi Seperti yang kalian bilang tadi Mudah-mudahan bisa Membantu semua Kegalauan teman-teman semua Buat Pemirsa di rumah Jangan lupa terus saksikan Studio 21 Karena Kita dari TVR Bangka Belitung Sudah bersiaran selama 15 jam ya Di 2023 ini Jadi Tayangan ini ada Di hari Minggu Tonton terus aja Pantangin terus aja Siska pamit dulu Terima kasih Numan Dara Rian Ya Thank you juga buat Semua teman-teman yang sudah menyaksikan Dan kerabat diri yang bertugas Kita ketemu lagi Di episode selanjutnya Sampai jumpa Aku sayang padamu Aku cinta padamu Semua kan ku lakukan Demi kebahagiaanmu Tak pernah ku kalukan Walau rintangan menghadap Panas hujan begini Makan sehari-hari Kurela pergi Pagi 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 Hanya untuk Mencari rezeki Doakan Saja Aku Pergi Semoga pulang Kompetku Semoga pulang Kompetku terisi Semoga pulang Kau tak ngambak lagi Semoga pulang Semoga pulang Semoga pulang Semoga pulang Semoga pulang Semoga pulang Semoga pulang